Sudah beberapa hari terakhir Rizka Rati Itu pening sahabat Pening sekali menjawab pertanyaan-pertanyaan Sahabat Li yang belum paham mengenai Apa item-item gratis Yang disertakan di setiap pembelian Produk BOTV Shop Nah jadi Sahabat disini Li akan membuat video khusus Mengenai bonus-bonus yang tersedia di BOTV Shop Agar tidak pusing Ragi Rati menjelaskan Maka wajib tonton video ini Yang pertama sahabat Ini satu dosisnya bonus semua Jadi apa yang sahabat dapatkan Setiap melakukan pengambilan di BOTV Shop Dan ini diberikan kepada Tanpa terkecuali Yang pertama Itu ada polybag sahabat ya Ini tunjukkan polybagnya Nah ini ada polybag Ini diberikan dua Dua lembar Dua lembar polybag Nah dua lembar polybag seperti ini Yang membedakan polybag ini dengan polybag pada umumnya adalah Lubangnya Jadi lubangnya sudah beli custom Dengan titik-titik penempatan Yang beli rasa terbaik dari pengalaman beli selama 10 tahun lebih Berkebun menggunakan polybag Jadi disini total lubangnya ada 30 lubang Lubang arus pengeluaran air Juga lubang untuk menyerap oksigen dari luar Untuk suplai ke akarnya Kemudian di dalamnya juga beli tambahkan seed activator Nah apa itu seed activator? Seed activator adalah Cairan yang bisa kita semprotkan pada saat persiapan benih Caranya sudah beli bahas di video-video sebelumnya Atau bisa kita semprotkan pada saat kita melakukan setek batang Nah di video kemarin itu ada tomat yang beli setek tunas airnya Kemudian beli culupkan ke dalam air Dan hasilnya saat ini sahabat Sudah segondrong Ini akarnya Jadi tidak sampai 2 minggu sudah gondrong Artinya seed activator ini Fungsinya adalah untuk di fase pembenihan Ataupun untuk merangsang akar pada saat kita melakukan setek batang Terhadap tanaman apapun Mengerti ya? Oke kemudian bonus yang beli berikan juga secara gratis langsung Tanpa terkecuali itu ada Ini yang tepung warna coklat kecil Bungkusnya beli apa ini? Dalamnya seperti bekatul Memang bekatul sahabat Tapi ini bukan bekatul biasa Karena ini adalah mikoriza yang beli perbanyak menggunakan media bekatul Dan ada juga zeolit dalamnya Jadi pilihan untuk memperbanyak mikoriza sahabat Bisa lihat video yang kemarin Jadi bisa menggunakan zeolit Bisa menggunakan juga bekatul Bisa menggunakan media pasir Juga bisa menggunakan media nasi Apapun yang sahabat anggap paling mudah sahabat dapatkan Kebetulan disini menggunakan beli kombinasi antara bekatul dan sedikit zeolit Nah mengenai beratnya ini sekitar 30 gram Nah kemarin beli sudah Semudah juga sediakan di BOTV shop Itu ada yang bungkus besar Itu yang aluminium foil di belakang itu Itu yang bungkus besar Nah yang ini Ini isinya 250 gram Tapi sayangnya sudah habis Karena beli sudah kehabisan dari stok bekatul organik Karena disini kita wajib menggunakan bekatul organik Karena apa? Kalau menggunakan bekatul yang umum Takutnya ada fungisida kimia sintetis Dan ketika kita mau membiakkan mikoriza disana Ketika kita mau memindahkan mikoriza disana Maka yang namanya fungisida atau racun jamur Fungisida itu racun yang membasmi jamur sebenarnya Apalagi kimia sintetis Itu kita berikan mikoriza yang merupakan fungi atau cendawan Maka bunuh diri Itu sebabnya kita wajib menggunakan bekatul organik Nah kebetulan kehabisan beli medianya Jadi tersedia 8 bungkus dan sudah habis Mohon maaf Sebenarnya masih 3 bungkus lagi belum dilakukan check out pembayaran Kita tunggu saja apakah 3 bungkus itu akan kembali ke stok shopee Silahkan dicek setiap 1 jam sekali di B.O.TV Shop Kemudian setelah itu apa lagi Nah cara menggunakannya sebentar lagi sahabat ya Akan beli jelaskan Terutama mengenai cara penggunaannya Maka di video ini akan beli sertakan Sebentar lagi kemudian kita lihat lagi Nah disana ada Nah itu ada yang di dalam toples kecil sahabat ya Nah ini di dalamnya ada serbuk berwarna putih kehijauan Itu adalah beli sebut sebagai monster trichorerma Karena kepadatan trichorerma yang luar biasa sahabat Ini bisa sahabat juga berikan kepada media Atau dicampurkan kepada kompos Sebaik itu di persiapan media tenang maupun setelah pemupukan Jadi ketika melakukan pemupukan Caranya sebentar lagi Kemudian disana sahabat Nah yang itu yang silahkan diperlihatkan semua Semua-semua diperlihatkan Nah jadi taruh saja mbak Kita tuangkan saja ke rumputnya Yuk Nah disini ada sekitar 15 Dari sekop tangan kecil yang terbuat dari bahan stainless steel Coba perlihatkan disini Coba satu Nah atau dua Biar terlihat Nah jadi bahannya sahabat Ini adalah stainless steel yang sangat tebal Kokoh tebal Kemudian biasanya gagangnya yang tidak kuat Tapi disini gagangnya sahabat Sangat kokoh Stainless steel pun sangat berat sahabat ya Gagangnya juga dilapisi karet seperti ini Jadi tidak khawatir bila ini dipakai Sampai 10 tahun pun tidak masalah Karena begitu kokoh dan begitu tebal 100% bahan-bahan yang bermutu disini sahabat Sudah lama menggunakan sekop ini Bahkan ada yang berumur sampai lebih 10 tahun dan masih sangat kuat Kemudian mengenai bagaimana cara mendapatkannya Ini beli sediakan sebenarnya secara gratis Di Sopi BOTV Shop Tapi karena aturannya tidak boleh mencantumkan barang yang dijual dengan harga 0 Maka beli sertakan saja harganya 500 perak Yang benar beli Ya karena ini adalah BOTV Shop adalah sistemnya subsidi sahabat Semua bonus yang sahabat dapatkan adalah hasil dari subsidi sahabat-sahabat Yang melakukan pengambilan dalam jumlah lumayan di BOTV Shop Jadi sisa hasil keuntungannya beli gunakan untuk membeli bahan-bahan Alat pertainan seperti ini kita bagikan secara gratis 500 perak artinya gratis sahabat karena ini harganya adalah puluhan ribu Jadi beli sediakan juga dengan harga 500 perak Jadi kurang dari seribu rupiah atau setengahnya Ini artinya sebenarnya gratis Kecuali ongkos kirimnya Tentu saja beli tidak bisa menanggung ongkos kirimnya Apalagi bagi sahabat yang jauh-jauh dari Sumatera dan sebagainya Ada sekitar 15 kop seperti ini Mudah-mudahan tidak sampai habis hari ini Jadi jangan ambil lebih dari satu kita berbagi sahabat ya Kita sama-sama mengerti kita sama-sama berbagi Bila sahabat yang berkenan bisa mengambil produk lainnya juga Sambil mengambil ini agar subsidi seperti ini bisa terus berlanjut Juga ada polybag sahabat ya Beli juga jual dengan harga 100 rupiah saja Polybag spesial yang di custom lubangnya oleh beli sendiri Jadi hanya 100 rupiah Karena normalnya harga polybag per lembarnya adalah 1000 rupiah untuk ukuran 40 Beli jual dengan harga 100 rupiah saja Sekali lagi itu adalah subsidi dari sahabat-sahabat hebat Bali Orang TV Yang selama ini mengambil secara berulang-ulang di BOTV Shop Terima kasih untuk sahabat-sahabat Karena sahabatlah kita bisa mengadakan subsidi silang seperti ini Nah kemudian kita akan lanjut ke cara pemberian dari biang mikorizanya Nah disini ada kompos sahabat ini adalah kompos Kemudian kita akan berikan mikoriza ini pada kompos Jadi kita berikan sejumput saja Nah ini bisa sahabat lakukan di persiapan media tanam Ataupun ketika melakukan pengupukan dengan menggunakan kompos Ini cara yang pertama sahabat ya Kemudian ada cara yang kedua untuk juga untuk trikodermanya Nah trikodermanya yang bentuk tepung agak hijau gelap seperti ini sahabat Bukan hijau gelap sih Putih menuju ke hijau tapi juga ada coklat-coklatnya Nah cara penggunanya juga sama Sahabat bisa ambil sedikit saja Jadi seujung sendok saja Apalagi untuk kompos dengan jumlah segini Ini tidak perlu banyak sahabat Jadi hanya seujung dari sendok saja sudah cukup Nah jadi seperti itu sahabat Oke Cukup segitu Itu pun terlalu banyak sebenarnya tapi tidak masalah Oke jadi diaduk sahabatnya Kemudian sahabat setelahnya bisa melakukan pengupukan dengan kompos ini ke tanaman Atau ada cara lainnya Ada cara lainnya Nah cara lainnya adalah seperti ini Nah kita akan coba untuk di tanaman yang di samping ini Nah beli akan contohkan di tanaman kubis ini sahabat ya Nah itu bayamnya Saking subur medianya bayam pun tumbuh sampai kendut seperti ini Dicabur saja mbak Dicabur saja nanti kita sayur Oke Nah kemudian di bagian bawahnya sahabat Beberapa senti dari daerah batang utama Batang bawah maksud beli Kemudian kita bikin lubang sahabat ya Kita bikin lubang dengan jari telunjuk Kemudian kita masukkan biang mikorizanya Nah tujuannya jelas adalah menginfeksi daerah perakan kemudian tutup Dengan media kembali Untuk trichoderma seperti apa juga sama Saya bisa gunakan juga trichoderma dengan cara yang sama Kita bikin lubang juga Sebenarnya bikin lubang agak berjauhan ya Bagi sahabat yang menonton video ini Bikin lubangnya agak berjauhan dengan lubang yang kita gunakan tadi di mikoriza Karena walaupun ini tidak saling memakan antara mikoriza dan trichoderma Tapi ada baiknya ketika kita sama-sama memberikan dalam waktu yang sama Karena sifat mikoriza adalah menginfeksi akar sahabat Sedangkan trichoderma itu tidak Nah itu bedanya sahabat ya Jadi mikoriza itu sifatnya adalah menginfeksi akar Kemudian akar dijadikan inangnya Penjelasan lengkapnya ada di video kemarin sahabat Jadi silahkan puas-puasin nonton video kemarin Di sana beli jelaskan lengkap mengenai mikoriza Sedangkan trichoderma ini adalah jamur yang hidup tumbuh di media Dan bisa menjadi patogen justru bagi jamur patogen itu sendiri Seperti misalkan jamur Fusarium Oxyforum Jadi kalau dianalogikan jamur trichoderma itu merupakan bodyguardnya Atau merupakan pengusir bagi cendawan-cendawan jahat Seperti cendawan Fusarium Oxyforum Atau yang lainnya ada Rigdivorus Lignosius juga sahabat Yang merupakan jamur patogen bagi tanaman Nah jadi sudah mengerti sampai disini ya Apa saja bonus-bonus gratis yang beli berikan di BOTV Shop Mudah-mudahan video ini menjawab pertanyaan Yang bertanya mengenai apa ini, apa itu Dan akhirnya Mbak Rizka Ratih akan tidak pusing tujuh keliling lagi Nah yang dari tadi mengira bahwa beli tinggal di daerah dataran tinggi Sehingga menanam kubis di polybag seperti ini Anda salah, sahabat salah Jadi beli menanam kubis ini justru di daerah dataran rendah yang panas Super hot Tapi mengapa bisa begitu? Jawabannya ada pada Turki Leonadit Jadi pemberian Turki Leonadit secara rutin seminggu sekali Ini menyebabkan media menjadi lembut dan menyerupai media yang ideal bagi pertumbuhan kubis ini sahabat Jadi itulah rahasianya Oke cukup sampai disini video beli kali ini Ingat ya Hanya tersedia 15 skop saja Jangan terabutan Jangan ambil banyak sekalian Berikan juga sahabat yang lain untuk memilikinya Sampai jumpa lagi di video beli berikutnya Jangan lupa untuk selalu berusaha menanamlah hari ini Agar kita bisa panen besok hari Sampai jumpa lagi di video-video Balik Organi TV berikutnya Sampai jumpa lagi di video-video Balik Organi TV berikutnya